PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Anubrah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia lah Bapak Itulah kiranya menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan yang menyampa kita di pagi hari ini Tertulis di Roma pasal 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah Bapak Ibu salah satu terkasih Setiap pagi Kita pasti berdoa kepada Tuhan Agar Tuhan memberkati pekerjaan atau pendidikan kita Agar soalnya berjalan dengan baik Dan di malam harinya Kita bersyukur kepada Tuhan Untuk penyertanya Penyertaan Tuhan adalah hal yang pasti Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri Mau menjalani apapun Tuhan akan tetap menyertai Tapi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sedang menyertai kita atau tidak Karena kenyataannya meskipun saya katakan tadi Penyertaan Tuhan adalah hal yang pasti Tetapi Raja Saul Mengalami hal yang berbeda Di awal hidupnya, di awal karirnya, di awal pekerjaannya Tuhan menyertai dia Tetapi di akhir hidupnya Sangat jauh berbeda Dan tentu kita tidak mau hal itu terjadi dalam beri kita Sehingga firman Tuhan hari ini Jelas mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan Hanya hal-hal yang mendatangkan kebaikan Jika tidak mendatangkan kebaikan Tuhan tidak turut bekerja di sana Oleh karena itu Penyertaan Tuhan itu sama seperti kerjasama antara kita dan Tuhan Jika apa yang kita rencanakan hari ini adalah hal yang berbuah kebaikan Tuhan ikut campur Jika apa yang kita pekerjakan Kita rencanakan hari esok Ada hal-hal yang berbuah kebaikan Tuhan ikut campur Jika tidak Berarti Tuhan akan ikut campur Sama halnya dengan kita berdoa Tuhan Berkati aku hari ini aku mau korupsi Pastinya tidak ada gunanya Tuhan tidak akan menyertai Oleh karena itulah ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan hari ini Bahwa penyertaan Tuhan itu Hanya bagi mereka yang berjalan Dan berbuat yang membuahkan kebaikan Mari Di pagi hari ini Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Agar kita memakai hidup kita Untuk hal-hal yang berbuah kebaikan Kemana pun kita melangkah Jika disitu kita berbuat kebaikan Tuhan ada di sana Apapun yang kita lakukan Jika disitu ada kebaikan Tuhan ada di sana Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih Tuhan Di pagi hari ini Untuk berkat dan firman Mengajarkan kami Untuk selalu berbuah kebaikan Berkatikan kami Tuhan Di dalam nama anak-anak Kristus kami berdoa Amin